Pemirsa Jakarta Selatan menyimpan kuliner tersembunyi yang menjual ramen dengan rasa otentik Jepang berada di dalam gang kecil di Jalan Ampera, Ragunan. Kedai makanan ini dikelola oleh Koki yang pernah bekerja di kapal pesiar dan restoran berbagai negara selama belasan tahun. Dan berikut laporan rekan Armalina dalam segmen Makan Enak. Sebut makan biasanya ini tempat kuliner yang berada di Gang Sempit rasanya lebih menarik dibandingkan dari tempat kuliner di tempat-tempat ternama. Nah salah satunya nih ada tempat ramen yang berada di Gang Sempit tapi rasanya katanya rasa bintang lima. Gimana ya? Kita coba langsung ke sana. Sobat Makan, jadi Om JJ ini nih sebelumnya saat berlayar udah ke berbagai negara, udah jadi chef di berbagai negara ya Om ya. Aku jadi penasaran nih gimana rasa ramennya dengan rasa yang gak kalah sama yang ada di mal-mal. Kita langsung lihat cara pembuatannya terus aku tunggu tempat makan. Terima kasih Om JJ. Mie ramen yang digunakan selalu fresh karena mie baru digiling saat ada pesanan dari pelanggan. Terdapat dua menu favorit di sini yaitu JJ ramen dan Chili Hot Ramen. Satu porsi ramen dihidangkan dengan topping melimpah mulai dari rumput laut, daging, telur, jagung, dan wijen. Harga satu porsi mie ramen ini sangat terjangkau. Iya, oke, makasih. Ini yang hot chili? Oke. Nah, Sobat Makan, ini dia nih pesanan aku. Keduanya dari favorit tempat ini. Yang satu JJ ramen, yang satu hot chili. Kita cobain satu-satu. Dagingnya ini loh, suatu makan dari tadi buat aku tergiuror ya. Tebel, tuh. Dan gede-gede. Jajunnya pun juga enak banget. Sobat Makan, aku begah banget karena saking enaknya ramen ini jadi aku habisin semua dari ramen JJ sampai si hot chili-nya ini. Pokoknya, meskipun ada di dalam gang, tapi ramen ini enggak kalah saya dimomong rasanya benar-benar bintang lima. Ditambah minum pakai teh prosel ini. Hmm, pokoknya enak benar. Dari Jakarta, Armalina, Aulian Shah. Besok kita makan enak lagi. Sub indo by broth3rmax